WAKIL KETUA DEWAN PEMBINA GERINDRA Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Joyohadi Kusumo mengungkapkan adanya potensi negara mendapat pemasukan sebesar 300 triliun rupiah dari pengusaha pengempelang pajak sawit. Hashim pun menjelaskan, dalam waktu dekat, para pengusaha itu diperkirakan akan menyetor 189 triliun rupiah sebagai pembayaran tahap pertama. Kemudian, pada tahun depan, masih ada potensi tambahan 120 triliun rupiah sehingga totalnya menjadi 300 triliun rupiah yang akan masuk kekas negara. Hashim menambahkan, para pengusaha yang tidak membayar pajak itu tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan tidak memiliki rekening bank di Indonesia. Dari data yang ia punya, ada sekitar 25 pengusaha tanpa NPWP, dan 15 pengusaha yang tidak memiliki rekening bank di tanah air. ada sumber dana yang luar biasa. Mungkin ada yang saya sudah sebut. Kemarin saya dengar sendiri. Sudah ada, Jaksa Agung sudah siap. Jaksa Agung Muda sudah siap bertindak. Ini pengusaha-pengusaha nakal dan mudah-mudahan tidak ada di kadin ya. Ada 300 lebih pengusaha nakal. Beberapa tidak punya NPWP, 25 tidak punya NPWP, bapak-bapak, ibu-ibu. 15 tidak punya rekening bank di Indonesia. Coba. Ya. Tidak punya NPWP, tidak punya rekening bank di Indonesia. Coba. Nah, ini sudah indikasi laporan kepada Prabowo, yang segera bisa dibayar Rp189 triliun, dalam waktu singkat, dan waktu lebih lama, tapi tahun ini, atau tahun depan, bisa tambah Rp120 triliun lagi. Sehingga Rp300 triliun itu masuk ke kas negara untuk laksanakan. Itu dari pemilik kebun nakal, ilegal. Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI menyatakan siap memberikan klarifikasi kepada pemerintahan baru mengenai isu-isu di industri kelapa sawit, termasuk tudingan bahwa pengusaha kelapa sawit belum membayar pajak. Ketua GAPKI, Edi Martono, menyatakan pihaknya berharap dapat segera menemui Presiden Prabowo untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya terkait isu ini. Edi menekankan, GAPKI selalu mendengarkan masukan dari pemerintah, termasuk tudingan adanya pengusaha sawit yang merugikan keuangan negara sebesar Rp300 triliun. Oleh karena itu, GAPKI berharap bisa segera berdiskusi dengan Prabowo untuk menjelaskan berbagai potensi strategis dan tantangan yang ada, termasuk tudingan dugaan kebocoran uang dalam industri kelapa sawit. Terima kasih telah menonton!